Vicky Naki yang mulai aktif membuat video di Youtube sejak tahun 2018 tentu bisa disebut sukses hingga kini meraih 6.300.000 lebih subscribers. Dan tentu saja jumlah ini masih bisa terus bertambah seiring dengan kepribadian Vicky yang selalu positif di setiap kehadirannya dalam konten Youtube-nya. Kesuksesan Vicky ini ditandai juga dengan dirinya yang menerima sejumlah endorsement hingga kesempatan mengisi seminar di sejumlah kota. Bahkan Vicky juga memulai keberagaman kontennya dengan melakukan vlog atau Omet TV Real Life yang ia lakukan di luar negeri mulai dari Dubai, Thailand, Turki hingga sejumlah negara di Eropa. Bahkan konten vlognya juga baru-baru ini tengah diwarnai dengan perjalanannya ke sejumlah tempat bersama teman spesial Vicky dari Turki, Tuba Dursun. Dengan konsistensinya membuat konten Youtube, Vicky pun terus meraih rata-rata jutaan views untuk setiap videonya. Di intip dari laman socialblade.com pada 16 Maret 2023, estimasi pendapatan Youtube Vicky Naki selama sebulan adalah di kisaran antara terendah 5.800 USD atau sekitar 89.337.400 rupiah hingga tertinggi 92.000 USD atau sekitar 1.417.076.000 rupiah. Nilai ini baru hanya pendapatan Vicky dari channel Youtubenya. Belum lagi pendapatan dari endorsement, iklan, dan kerjasama lain yang dilakukan Vicky. Tanpa perlu menyirah-nyirah pendapatan Vicky dari akun Youtube dan sejumlah endorsement yang ia lakukan, kita justru bisa mengamati nilai sejumlah outfit yang Vicky pernah kenakan. Salah satunya adalah jaket yang Vicky kenakan, Jangan kalah kembali ke Turki dan menghabiskan waktu bersama Tuba di Museum Ilusi Istanbul pada 1 Maret 2023. Kala itu Vicky mengenakan jaket bomber berwarna coklat. Jaket yang dikenakan Vicky ini mirip dengan jaket bomber yang terlihat di laman Zara.com. Di laman tersebut, harga jaket bomber coklat ini tertulis Rp 1.399.900. Vicky juga sempat terlihat mengenakan jaket coklat dengan kera putih, kala berfoto bersama Tuba dan asisten kameranya yang bernama Aziz. Pada 24 Februari lalu, usai kegiatannya menyalurkan bantuan dari sahabat Vicky Naki untuk korban bencana gempa Turki. Jaket coklat dengan kera putih milik Vicky ini mirip dengan blockline corduroy jacket di laman id.hm.com. Dalam laman tersebut, harga jaket ini dibanderol Rp 1.199.000. Vicky juga sempat terlihat mengenakan jaket putih dengan kantong di dada kanan dan kiri, kala berangkat bersama tim rumah zakat. Jaket Vicky ini mirip dengan yang tercantum di laman Zara dengan harga jaket senilai Rp 1.299.900. Vicky juga sempat terlihat memakai kardigan rajut dengan tempelan karakter di bagian kiri depan. Jaket ini terlihat dalam story Mama Eva, kala Vicky memperlihatkan ketakjubannya pada pemandangan di Bandara Karaman Maras. Jaket ini mirip dengan yang tercantum di laman Zara.com. Tertulis kardigan tempelan babar seharga Rp 1.099.900. Selain jaket, Vicky juga terlihat memakai sepatu berwarna hitam atau biru gelap dengan sol dan tali putih. Sepatu ini bisa dengan jelas dilihat dalam konten Youtube Vicky, kala menaiki sepeda listrik di The Great Asia Afrika bersama Tuba. Sepatu ini mirip dengan yang ada di laman sebego.com yang tercantum nama model sepatu Dockside Sportland dengan warna Blue Navy. Dalam laman ini tertulis harga Rp 170.000.000 atau senilai Rp 2.783.000 dengan kurs mata uang saat ini. Vicky juga terlihat mengenakan sandal putih dengan corak garis dalam konten Youtubenya saat menemani Tuba mencoba telur gulung dan main lato-lato. Sandal ini mirip dengan sandal Gucci Trackman yang ada di laman iStyle.id. Dalam laman itu harga sandal ini tertulis Rp 6.220.000, di mana harga tersebut sudah didiskon 30%. Vicky juga memiliki sandal putih dengan ban hitam yang ia kenakan kala berbagi dalam sebuah acara keluarga. Sandal Vicky ini juga sempat terlihat dipinjam oleh kerabat dekatnya dan diunggah dalam Instagram Story yang juga diunggah ulang oleh Vicky. Sandal bertuliskan off-white ini juga sempat dipakai Tuba kala Vicky Tuba bersepeda bersama pada 6 Februari sore berdasarkan unggahan IG Story Tuba. Sandal ini mirip dengan sandal yang berada di laman id.carousel.com. Dalam laman ini tertulis harga sandal Rp 3.600.000. Tidak hanya jaket, outer, dan sandal, kita juga bisa mengamati tas punggung yang sempat dipakai Vicky. Kala pergi ke kahraman Maras, kala Vicky mengajak jalan-jalan Tuba di Pekanbaru, dan kala Mama Eva mengunggah IG Story kala Vicky berada di Turki dan mencantumkan caption tidak asing dengan tas tersebut. Tas Vicky ini berwarna hitam dengan corak huruf H dan B, serta variasi garis kuning di tali tas. Model ini mirip seperti varian lain dari Hugo Boss Small Leather Messenger Bag. Tas lempang dengan model yang mirip backpack milik Vicky ini tercantum dalam laman ajio.com. Dalam laman ini tertulis bahwa harga tas tersebut senilai Rp 40.000.000 atau sekitar Rp 7.456.000 dengan kurs mata uang saat ini. Tas berkapasitas lebih besar seperti backpack milik Vicky Naki bisa saja membuat kisaran harga lebih mahal dari varian tas lempang dengan model yang serupa ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!